Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Raya Nasional Madiun Ponrogo. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Korban diduga tertabrak bus cendana yang tertumbur truk boks ekspedisi dari belakang. Seperti inilah kondisi bus cendana tujuan Ponrogo usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Nasional Madiun Ponrogo, tepatnya di Desa Selambur, Kecamatan Geger, Kaup Fatir Madiun, Senin Pagi. Bus cendana mengalami ringsek pada bagian depan dan belakang. Sementara truk boks yang mengangkut paket ekspedisi juga ringsek pada bagian depan serta kedaraan roda dua Bit yang ringsek karena tertumbur bus. Kecelakaan lalu intas ini mengakibatkan pengendara motor Honda Bit Bibit Siswanti meninggal dunia di lokasi. Kejadian itu bermula saat bus yang dikemudikan Budi Santoso, warga nambangan lor kota Madiun, melaju dari arah Madiun menuju Ponrogo. Setibanya di lokasi, bus akan berhenti di bagian sisi jalan karena ada penumpang yang naik. Belum sampai berhenti, bus ditumbur dari belakang oleh kedaraan truk boks yang dikemudikan Ahmad Saiful Ulul. Hingga akhirnya kedali bus tak terkendali dan menabrak sepeda motor Bit bernomor polisi AE 2528G di depannya. Jalan depan saya, dari arah sana mau ke Ponrogo. Habis itu busnya itu ada orang yang mau naik, mau naikin penumpang. Saya mau banding kanan, saya nggak bisa. Makanya kiri salah itu kena. Itu mas ada kenaik juga nggak di kendaraan? Nggak ada mas, saya sendiri. Terus sendiri? Terus waktu kejadian itu sampai lihat nggak waktu ada motor di depannya bus itu? Nggak lihat mas, saya tahu ini cuma bus itu udah nabrak pohon itu. Sebenarnya itu kan nggak banter, cuman ada penumpang bernyegat, dia itu berhentiin dada. Di belakang ada anu, ada apa? Ada bok banter ditotol dari belakang. Nabrak orang itu saya nggak tahu. Tahu-tahu saya turun, ada orang yang ditabrak, galengket. Busnya nabrak? Iya. Iya. Oke, kalau kondisi penumpang di dalam bagaimana saat itu? Nggak apa-apa, saya cuma hanya kaki sama dada. Penumpang cuma hanya tiga kok, laki-laki dua, perempuan satu. Pukul 05.30 terakh, terjadi laka-lantas di Jalan Raya Madun. Orang ke tempatnya, lintas lambur yang melibatkan tiga kendaraan, yaitu satu kendaraan bus, satu kendaraan truk ekspedisi, dan satunya sepeda motor. Adakah korbanan? Untuk korban, saat ini satu orang dari pihak kendaraan motor untuk jenazah saat ini berada di RSV Belomong. Atas kejadian kecelakaan beruntun ini, tiga kendaraan yang terlibat diamankan di Mako Polres Madiun. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi memeriksa sejumlah saksi dan pengembudi kendaraan. Kecelakaan yang berada di Jalan Nasional ini sempat menyebabkan arus terlalu lintas di sekitar terganggu. Tova Pradana, JTV Madiun. Kecelakaan yang berada di Jalan Nasional ini berada di Jalan Nasional ini berada di Jalan Nasional ini.